Berita terkini Barada E siap bertatapan muka dengan Ferdi Sambo di pengadilan, akan diadili. Kemudian satu tim lagi adalah tim penyidik. Tim penyidik semuanya prodistia. Tim ITSUS ini mendapatkan beberapa keterangan dari saksi-saksi yang sudah diperiksa dulu. Dikutip dari artikel tribunmedan.com, diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, RI menyatakan berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dinyatakan lengkap. Selain itu, berkas perkara tersangka kasus Obstruction of Justice penanganan kasus Brigadir J juga telah dinyatakan lengkap. Berkas perkara ini telah memenuhi syarat formil dan material. Setelah dinyatakan lengkap, penyidik Bares Krimpolri kini memiliki kewajiban untuk melimpahkan para tersangka beserta alat bukti ke Kejagung. Selain itu, JPU nantinya akan langsung menyusun surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka untuk kemudian diserahkan ke pengadilan. Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah ex-Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo, dua Aju dan Ferdi Sambo Barada Richard Eliezer alias Barada E dan Bripka Ricky Rizal alias Bripka RR, asisten rumah tangga Art Ferdi Sambo Kuat Maruf dan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Lebih lanjut, berkas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Briakdir J sudah dinyatakan lengkap, kasus pembunuhan berencana tersebut akan disidangkan dalam waktu dekat ini. Kelima tersangka, termasuk Ferdi Sambo, tersangka utama, akan saling bertemu. Barada Richard Eliezer alias Barada E mengaku siap menghadapi tatap muka dengan ex-Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kalau memang dari majelis hakim minta untuk bertemu secara langsung kami juga pun siap. Dari penasihat hukum kami siap, kata kuasa hukum Barada E, Roni Talapesi di Baris Grimpolri, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembelaan terhadap Barada E saat menghadapi Ferdi Sambo di persidangan. Kalaupun nanti dipertemukan dengan saudara FS siap ya karena memang dalam rangka kepentingan pembelaan Barada E tentunya kami akan maksimal, ungkapnya. Di sisi lain, Roni menuturkan bahwa kesehatan Barada E juga dipastikan siap untuk menghadapi proses persidangan. Saya terus pantau proses kesiapan dari Barada E. Kondisinya sekarang sehat, stabil dan siap untuk menjalani tahap 2 di kejaksaan, pungkasnya. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.